Anda masih bersama kami di detak Kepri Malam, Saudara Gubernur Kepri Yatsar Ahmad menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Kepri di Kota Batam. Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyerahkan piagam penghargaan bagi siswa berprestasi dan SKP 3K bagi guru dan tenaga kesehatan. Terima kasih telah menonton! Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Kepri tahun 2024 di Kota Batam pada hari Kamis 2 Mei 2024. Upacara ini diikuti ribuan peserta, baik dari peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan baik SMA, SMK, termasuk pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah hingga toko pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan Upacara Peringatan Hardik Nas merupakan momentum istimewa bagi insan pendidikan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan apresiasi atas jasa para pejuang pendidik demi terciptanya tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Gubernur Ansar mengajak semua insan pendidik untuk terus melompat membawa Indonesia khususnya Kepulauan Riau ke masa depan yang lebih baik dalam profil pembelajaran merdeka belajar. Perubahan yang terjadi sudah mulai dirasakan dan digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang dibangun bersama gerakan merdeka belajar. Saya hari ini ingin mengapresiasi lah ya Binas Pendidikan Provinsi, jajaran pengamah sekolah, guru, BSMA, SMK, SLB, negeri maupun swasta yang ada di Kepri, Wabilusus di Batam yang sudah menggelar upacara hari ini sangat meriah. Tadi kita juga menyaksikan banyak sekali inovasi-inovasi anak-anak kita dalam penampilannya ya di bidang seni dan bidang-bidang yang lainnya. Dan tahun ini ya saya kira plus minus ada 400 penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak berprestasi kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini mereka memberikan perhatian menjadi mitra masing-masing sekolah terutama SMK yang ada di Batam ya di Kepri ini dan tentu ini akan terus kita perluas supaya pendidikan link and match itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Nah memang tadi pesan Pak Menteri dalam sambutannya untuk mensukseskan program Merdeka Belajar itu memang memerlukan waktu dan keseriusan ya karena ini baru 5 tahun dan ini akan terus kita dorong pemerintah pasti melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Nah mudah-mudahan kurikulum Merdeka Belajar ini akan membangun kreativitas, inovasi para siswa, para guru untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Dalam memperingati hari pendidikan nasional Pemprov Kepri memberikan piagam penghargaan kepada siswa dan siswi berprestasi dan menyerahkan SK kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada 665 tenaga pendidik dan 20 tenaga kesehatan. Pemprov Kepri memberikan piagam penghargaan untuk hard business tahun ini adalah dengan tema gerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar dan Alhamdulillah untuk tingkat provinsi Kepulauan Riau, Alhamdulillah kita adakan di Batal karena tersonsai yang hadir seluruh kabupaten kota kecuali yang jauh itu pun melalui zoom sudah kita indikkan, kita tersiapkan bersama dan Alhamdulillah untuk tahun ini cukup meriah karena kita semua hadirkan anak-anak kita yang ada di kota Batam sehingga dipusatkan satu titik di BCG ini. Alhamdulillah kita melihat anak-anak kita terpahir dengan beberapa kegiatan-kegiatan juga ada tarian prokul Pancasila dan sebagainya. dan kami atas nama pendidikan provinsi pemerintah provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya sehingga acara ini berjalan dengan baik. Ferdino melaporkan dari Batam terima kasih atas nama pendidikan Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih atas nama pendidikan